Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas khadir Allah SWT, atas semua limpan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita selalu diberikan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada dunia besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yenra SSIMSC, kembali memudara bersama kampus duniamaya www.raduinstitute.com. Kita mengajar, kita meneliti dan kita mengakti. Kita akan lanjutkan tugas-tugas kita dalam membahas soal-soal untuk spesial edisi khusus ini. Kita sudah sampai kepada soal yang bernomor 5.79 dan 5.80. Baik, kita coba saksikan apa soal yang akan kita bahas pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Kita sudah masuk kepada seri yang ke-128, merupakan suatu seri yang sangat panjang dan kita tidak tahu sampai kapan seri ini akan berakhir. Kita akan terus secara perlahan menuntaskan suatu tugas untuk menyelesaikan sebagian besar tugas-tugas yang ada dalam buku Probability and Statistics for Engineer and Scientist. Oke, kita coba lihat soal yang pertama. Soal 5.5.79. Computer technology has produced an environment in which robots operate with the use of microprocessors. The probability that a robot files during any six-hour ships is 0.10. What is the probability that a robot will operate at most five ships before it falls? Jadi, dalam soal ini jelas yang kita tanya itu adalah menggunakan jawaban geometri. Soal ini terdistribusi secara geometri. Yang kita pahami. Kita pahami dulu baik-baik bahwa soal ini terdistribusi secara geometri. Jadi, terdistribusi secara geometri. Pertanyaannya kenapa geometri? Karena kita tahu dia itu gagal selama enam jam. Sips. Oke, gagal. Files during any six-hour. Gagal pada enam jam. Untuk shift dengan peluangnya 0.10. Yang ditanya adalah berapa peluang bahwa paling banyak itu lima shift before it fails. Jadi, kalau before it fails, yang kita tahu tentu peluang pertama sebelum gagal untuk yang ke-satu. Peluang gagal yang pertama untuk yang peluang sebelum gagal yang pertama. Peluang sebelum gagal jatuh pada yang kedua. Peluang pertama gagal pada yang ketiga. Dan seterus-seterusnya. Jadi, soal 579 ini dapat kita jawab dengan peluang Y kecil sama dengan 6. Oke. Di mana cara menjawabnya jelas sekali bahwa di sini peluang Y sama dengan 1. Ditambah dengan peluang Y sama dengan 2. Gagal, ini sebelum gagal pada peristiwa kedua. Ditambah dengan peluang gagal sebelum. Yang pertama pada, sebelum gagal yang pertama pada peristiwa ketiga. Ditambah dengan peluang Y sama dengan 4. Ditambah dengan peluang Y sama dengan 5. Dan ditambah dengan peluang Y sama dengan 6. 6-nya masukkan lah. Karena sebelum 6. Jadi kalau begitu, untuk soal ini kita tahu P-nya itu adalah peluang suksesnya itu 0,1. Jadi untuk mencari peluang Y sama dengan 1, tentu geometri ini adalah P dikali Q berpangkat Y kurang 1. Berarti sama dengan P-nya adalah 0,10. Oke. Nah, dikali dengan Q 1 kurang P 0,9. 60 berpangkat 0. Karena 1 kurang 1, 0. Sedangkan PY sama dengan 2. Ini adalah juga geometri. Oke. Y kurang 1. Sama dengan di sini sama. 0,10. Oke. 0,10. Dikali dengan 0,90. Berpangkat 2 kurang 1. Berpangkat 1. Untuk peluang Y sama dengan 3. Oke. Sama dengan P berpangkat Q. Kali Q berpangkat Y kurang 1. Sama dengan 0,10. Dikali dengan 0,90. Berpangkat 2. Dikali di PY sama dengan 4. Sama dengan rumusnya P kali Q. Karena dia geometri. Karena dia geometri P Y sama dengan 4. Itu adalah yang pertama itu dijumpai sebelum sukses. Itu adalah pada peristiwa yang keempat. Ini 0,10. Dikali dengan 0,90. berpangkat 3. Ini untuk P Y sama dengan 5. Sama dengan P kali Q berpangkat Y kurang 1. Sama dengan 0,10. Dikali dengan 0,90. 10 berpangkat 4. Dan yang terakhir adalah Y sama dengan 6. Sama dengan P dikali Q berpangkat Y kurang 1. Sama dengan 0,10. Dikali dengan 0,90. Berpangkat 5. Nah, dikalikan pakai kalkulator. Kalikan dengan kalkulator. Pakai kalkulator. Lalu hasilnya jumlah. Nah, inilah hasil untuk jawaban yang dimaksud dalam soal. Jadi yang ditanya adalah 5-6 BIFO. BIFO ini maksudnya adalah mungkin yang pertamanya adalah sebelum gagal yang pertama pada percobaan pertama. Yang kedua mungkin adalah sebelum gagal yang pertama pada percobaan kedua. Dan seterusnya sampai dia yang ke-6. Jadi kita sudah lihat pada soal 5. Ini 5.79 sangat luar biasa soalnya. Itu memerlukan pemikiran yang baik untuk menjawab soal. Kita tengok soal 5. 5.80. 5.80. 5.80. 5.80. Jadi soal ini jelas. Ini adalah soal yang menyatakan bahwa soal geometri. Yang menyatakan bahwa adanya tingkat penolakan dalam pulim telepon diketahui sebesar 20%. Sebuah laporan sekurat kabar menunjukkan bahwa 50 orang diwancarai sebelum penolakan pertama. Jadi yang kita teliti sekarang untuk komentar tentang validas laporan adalah tentu kalau tadi sebelum penolakan pertama, sekarang setelah penolakan. bagaimana tanggapan orang setelah penolakan. Jadi setelah penolakan itu maksudnya peristiwa geometri itu besar dari 51. Oke, besar sama dengan 51. Jadi 50 orang sebelum penolakan. Jadi setelah penolakan itu kita lihat yang mulai dari 51. Ini artinya adalah tentu penjumlahan Y dari 51 untuk seterusnya terhadap geometri Y dengan peluang P yang suksesnya adalah 20%, 0,2. Jadi kalau kita lihat rumusannya tentu 51 tambah 52. Kita lihat yang pertama untuk 51, P-nya itu 0,2 dikali dengan 1 kurang 0,2 berpangkat 51 kurang 1 berpangkat 50. 0,2 dikali dengan 1 kurang 0,2 berpangkat 52 kurang 1, 51 tambah lagi 0,2 dikali Q, Q itu 1 kurang P, 0,2 berpangkat. Berpangkat 52 kurang 2, sampai seterusnya. Ini kalau kita sederhanakan tentu menjadi 0,2 dikali. 1 dikali dengan 1 kurang 0,2 berpangkat 51 ditambah 1 kurang 0,2 berpangkat 52. 2 tambah dengan seterusnya. Nah kita tahu bahwa yang di dalam kurung ini adalah memenuhi deret geometri. Deret geometri itu tentu rumusnya adalah penjumlahan sampai ketiga. Ini kan rasionya kan 1 kurang 0,2 rasionya. Berarti suku awalnya, rumus geometri, suku awal 1 kurang 0,2 berpangkat 50. Ini suku awal dibagi dengan 1 dikurang rasio. Tentu yang dikatakan rasio adalah hasil baginya rasio itu 1 kurang 0,2. Ini rasio ini. Berarti di sini 1 dikurang 0,2 berpangkat 50. Nah ini adalah peluang pertama yang dijumpai setelah penolakan. Jadi karena peluangnya sangat kecil sekali setelah penolakan, artinya bahwa kasus ini untuk penolakan berikutnya mempunyai peluang yang sangat kecil. Jadi artinya kalau dia dikatakan 50 orang diwancarai sebelum penolakan pertama, jadi setelah penolakan pertama itu akan jarang. Kan kecil sekali peluangnya akan jarang. Jadi kecil sekali peluangnya penolakan pertama untuk orang yang kelima 1, 52, dan seterusnya. Oke, kalau begitu kita coba lihat soal yang B, rata-rata. Rata-rata dari geometri. Kita baru tahu rata-rata ini, kita baru ingat kemarin. Rata-rata dari geometri itu adalah spektasi X sama dengan 1 kurang P per P. Ini yang benar. Jadi sebelumnya kalau ada 1 per P itu ralat nanti. Yang benar 1 kurang P per P, yaitu 1 dikurang 0,2 per 0,2. Berarti 8 per 10 dikali dengan 10 per 2. Sama dengan 4. Nah, ini rata-ratanya. Dan ini peluangnya sangat kecil sekali. Rare. Sangat kecil sekali. Jadi kita sudah lihat soal aplikasi untuk soal 5795.80 ini. Semoga sangat bermanfaat bagi penajaman ilmu mahasiswa. Sekian dulu dari Radu Institute. Wabila itu fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.